Intro Aktual Talk kembali bersama Bung Ari Poyu Bung Ari Poyu, ketika tadi bicara tentang demokrasi kita yang liberal Apa kira-kira katalisator atau trigger yang bisa menyelesaikan ini menurut Anda? Paling penting, paling mendesak Paling penting kita sekarang membutuhkan seorang pemimpin yang bersih Kenapa harus pemimpin? Oh harus, karena semuanya dari kepala seperti ikan itu kan busuknya dari kepala Kalau pemimpin sistemnya juga sudah asing? Itu kan bagaimana pemimpinnya, kalau pemimpinnya memang punya keinginan untuk merubah kan berubah Kalau kita punya pemimpin yang bersih, pemimpin yang tidak penakut Kalau pemimpin yang sekarang kan penakut Lalu kita bisa melupakan masa lalu Tidak melihat kucing itu hitam atau putih untuk bisa memimpin negeri ini Negeri ini saya rasa bisa dipimpin Anda masih meyakini ada putra terbaik? Saya rasa ada Saya rasa ada Seorang Prabowo Subianto Ini promosi dong Oh bukan promosi, kita jelas Kita jelas bahwa Apa? Parameternya bersihnya dimana? Ya kita lihat kan sampai hari ini Prabowo itu tidak punya kasus korupsi Ya karena belum berkuasa Waktu berkuasa juga tidak ada korupsinya kan ternyata kan dia Bukannya dia nepotis juga dengan keluarga kuasa Nepotisem di dalam bisnis biasa Di dalam bisnis biasa Sepanjang dia tidak mencuri APBN Atau dia menggunakan uang-uang negara untuk kepentingan bisnisnya Maksud Anda Prabowo bersih? Kalau menurut saya Prabowo sangat bersih Biar gimana pun dia pemimpin saya Saya harus katakan dia bersih Ya kan dibanding yang ada sekarang Oke Ya kan Kemudian tadi berani Dan berani Beraninya dimana parameter berani? Berani marah-marah? Atau berani untuk melakukan perubahan kiblat politik? Kalau kita lihat Parameternya apa? Parameternya seorang Prabowo itu kan sudah jelas Ya bukan hanya waktu di tim-tim dia seorang yang berani perang Ya dia bukan general administrasi Tapi dia general yang pernah perang di lapangan Sebelum jadi mantunya Soeharto ya Sebelum jadi mantunya Soeharto Nah kedua Dia punya cita-cita dan visi yang bagus untuk negeri ini Lalu kita lihat juga dia sudah kaya Jadi gak mungkin dia korupsi lagi Karena kalau kita lihat perjalanan presiden setelah Soekarno Ini dari miskin menjadi kaya Kalau Prabowo mulai lahir kaya ya? Sudah kaya Ya kan? Jadi dari miskin menjadi kaya Tapi apakah bahaya? Orang yang kaya itu gak pernah mempunyai empati nanti akhirnya? Tidak bisa merasakan penderitaan rakyat? Tidak juga Ketika Prabowo memimpin Kopassus Kita tanya Para jurid Kopassus sangat sejahtera Berarti dia memperhatikan orang kecil Ya kan? Artinya juga Prabowo konsen terhadap rakyat kecil Selain itu Dia well educated Ada bibit bebet bobotnya jelas Ya kan? Kakeknya seorang pahlawan Bapaknya seorang begawan ekonomi Dia seorang tentara Tamannya meninggal untuk negeri ini Jadi jelas Sekarang pemimpin yang punya bibit bebet bobot Jelas siapa? SBI gak jelas Keturunannya siapa? Jelas ya? Gak jelas Di Amerika pun harus jelas ya Bisa namanya satu negeri yang maju besar itu harus jelas loh Namanya bibit bebet bobot itu memang benar Apa namanya idiom itu benar Bibit bebet bobot itu jelas Bukan bebet mas Bebet Bebet ya Karena saya koreksi itu Jadi kalau saya lihat juga Sekarang gini Dari seluruh elit politik yang ada di Indonesia Yang berani Saya juga belum tahu nih programnya Prabowo bersama Gerindra Karena saya lihat sama aja Normatif seperti partai-partai lain Pokoknya akan menuju kenaikan BBM ini sama aja Jadi begini Kenaikan BBM sebenarnya Prabowo tidak menyetujui Prabowo tidak menunjui Dan Gerindra akan menolak Tapi kan Gerindra tidak punya suara banyak di DPR Bagaimana dia menolak pun akan kalah kan Karena suara terbanyak kan Ya kan Gerindra akan menolak kenaikan BBM Itu sudah pasti Karena banyak cara untuk tidak menaikan BBM Dan kenaikan BBM itu Dijadikan politik oleh SBY Dicarikan nantinya gunanya untuk mencari suara demokrat Karena ada BLSM Bantuan Lunak Sementara kan Nah itu yang akan digunakan nanti untuk kecurangan-kecurangan partai penguasa Sekarang beberapa survei Anda juga punya lembaga survei Bukan saya yang punya Anda juga pendiri lah Salah satu pendiri Saya rasa saya bukan pendiri Nah karena INES itu didirikan bukan Ada INES ada IDM dulu Kalau IDM saya sudah tidak disitu Ya INES itu yang mendirikan bukan saya Satya Wijayantara Saya hanya mensupervisi mereka Dan mencarikan fundingnya dari luar negeri Independen itu ya? Independen karena dia fundingnya dari satu lembaga asing Saya bukan untuk kepentingan asing ya? Oh saya bukan Bukan Jadi ada asing yang bukan kayak ACF Bukan yang memberikan penghargaan kepada SBY Bukan Ini asing yang memang concern dengan keadaan demokrasi di Indonesia yang ada di INES Makanya INES itu kan tidak setiap kali melakukan Nah kembali kepada Prabowo tadi Tracking Prabowo semakin lama popularitasnya semakin naik Tingkat elektibilitasnya cukup naik Anda tadi mengatakan bersih, berani dan ada kerakyatan disitu Dan secara pebutnya, pipitnya, juga pebutnya cukup mempunyai kuartan Tapi saya melihat Ini dari sebagian publik melihat Bahwa Prabowo dan Kirindanya belum mempunyai program konkret Begini Program konkretnya memang belum jelas Karena kita belum berkuasa Jangan sampai kemudian kita tertipu oleh casing Seperti anda tertipu SP Kalau saya rasa mudah-mudahan enggak Enggak tertipu Karena kalau saya lihat Kita punya 8 program aksi Itu jelas Bisa nanti bisa kita tagih Oleh rakyat bisa menagi itu program aksinya Gerindra Kalau Gerindra berkuasa, Prabowo jadi presiden Dan saya katakan Saya orang yang konsisten Kalau saya ingin melacur dengan SBY Mungkin saya tidak ke Gerindra Kalau nanti Prabowo mengkhianati juga Ya saya akan turun ke jalan lagi dan melawan Prabowo Itu janji anda ya? Oh janji Sudah pasti Sudah pasti Janji saya kalau Prabowo melenceng dari 8 aksi yang digunakan oleh partai Gerindra itu Dan Prabowo mengecewakan rakyat Saya yang akan pertama kali mundur dari DPR Kalau saya terpilih dan saya akan lawan Prabowo Subianto itu Jadi bukan apa-apa Tapi satu sisi Prabowo Dalam menuju 2014 Election Tapi tentunya Kalau pemilu itu terjadi Jelas Saya juga punya prediksi ini Kelihatannya pemilu bisa tidak terjadi Lekal itu seperti apa yang dilakukan? Ya tetap kan Partai politik itu bukan hanya tugasnya pemilu ya Tapi juga melakukan pendidikan Dan pengorganisir Oh jelas Kalau itu kita sudah lakukan Makanya kita tidak terlalu banyak gembar-gembor Seperti partai lain Kita silent operation saja Semua jalan saja Tidak partai-partai lain Cuma memang Saya juga agak pesimis Pemilu ini akan jadi tidak 2014 ya Apalagi ini saya sudah didengar-dengar Bu Diona sudah menjadi tersangka Oh gitu ya Nah ini kan repot Ya kan Pemilu bisa batal Tetapi bagaimanapun Untuk memilih kepemimpinan Atau memilih pemerintah kan harus lewat mekanisme pemilu Betul Ya kan walaupun terhambat Ya Prabowo sendiri tidak menginginkan Pemilu ini tidak terjadi di 2014 Pemilu harus di 2014 Karena Prabowo bilang Kita harus melakukan revolusi Ya revolusi melalui kotak suara Jadi dari situ saja saya melihat Betapa seorang gentleman-nya seorang Prabowo di dalam bertanding Dia tidak pernah mau misalnya secara langsung Oke Pengarif closing statement dari anda untuk pemeriksa aktual Talk Anda tadi mengatakan bahwa Hari ini kepemimpinan Itu yang dibutuhkan sangat mendesak Solusi Salah satu solusi yang cepat Untuk mengobati cancer kita Ini penyakit itu yang complicated Adalah dengan kepemimpinan nasional Kepemimpinan nasional Anda tampuk di Prabowo Subianto Dan anda tadi berjanji Kalau Prabowo melenceng dari 8 program aksi partai Gerindra Maka anda menjadi garda terdepan untuk melawan Prabowo Subianto Betul Prabowo sudah punya pasangan Mas Begini, Prabowo sebenarnya sudah punya pasangan Oh Jadi tinggal kita tunggu saja Ini pasangan yang benar Oh pasangan yang benar Dia seorang dokter Oh itu pasangannya ya Pasangannya kan dia seorang dokter Itu bukan rumor saja ya Ini asli Kapan launchingnya Mungkin sebelum pemilu Mereka Jadi jangan sampai negara tidak punya ibu negara dong Saya rasa ibu negara bukan satu syarat Untuk menjadi seorang pemimpin Karena The Great Alexander sendiri pun Dia tidak punya istri kan waktu itu kan Dia bisa menjadi orang yang besar Dan bisa membesarkan negerinya Jadi saya rasa Ya Problem kita hari ini adalah Mengenai kepemimpinan nasional Yang paling penting kita harus memilih pemimpin yang bersih Yang punya hikmat Yang takut sama Tuhan Itu yang paling penting Nah kalau model pemimpin yang sekarang ini Nggak ada yang takut sama Tuhan Itu saja syaratnya Juga anggota DPRnya yang takut sama Tuhan Takut sama Tuhan itu bukan berarti ke masjid ke gereja loh Bukan loh Atau ke wihara ya Ya Dan Yang kedua adalah Korupsi harus dihentikan Dengan cara apapun Kalau cara saya mungkin paling radikal nanti di dalam beberapa Oke nanti kita akan lanjutkan di diskusi-diskusi bersama Tuhan Tuhan Oke Pemirsa Menarik bicara dengan berdiskusi dengan Bung Arif Poyu Aktivis Partai Kirinda hari ini Aktivis muda yang ingin mencoba merubah melalui partai politik Dan kita akan melihat nanti aksi-aksi ke depan Bung Arif Poyu Bagaimana mempunyai kontribusi terhadap demokratisasi rakyat Indonesia Bukan hanya sekedar demokrasi moneter menurut Bung Arif Poyu Tapi demokrasi kerakyatan yang sebagaimana disitakan oleh para founding fathers kita Kita akan berjumpa di dalam aktual talk berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih